Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerajaan setelah Pangjallu adalah Singha Sari Nama Singha Sari disebutkan di dalam Kakawin Negara Kertagama Sedangkan menurut para raton disebut dengan nama Tumapel Dan menurut berita Cina disebut Tumapan Jadi Tumapan menurut berita Cina, para raton Tumapel Kemudian Kakawin Negara Kertagama menyebut Singha Sari Nah perlu diketahui bahwa kerajaan Singha Sari adalah kerajaan yang hampir dikatakan hilang ya Dari peredaran sejarah Karena di dalam babat Tanah Jawi Tampaknya Singha Sari ini dilupakan ya terutama oleh para pujangga Sejarah ya pujangga yang hidup di Jawa Tengah Karena kalau kita melihat babat Tanah Jawi Pasti akan menghubungkan raja-raja Majapahit Dengan raja-raja Kediri Nah justru Singha Sari menjadi hilang Seolah-olah tertelan bumi Dan dilupakan oleh para pujangga Jawa Terutama yang berada di Jawa Tengah Jadi selalu saja Raja-raja Majapahit dikaitkan dengan Jayabaya Tokoh legendaris, tokoh sejarah yang juga sangat legendaris Di dalam masyarakat Jawa Karena dia selalu dibungkan dengan semacam Jangka atau ramalan Yaitu ramalan Jayabaya Nah Rahasia mengenai kerajaan Singha Sari Itu terbuka lebar Manakala Naskah para raton ditemukan di Pulau Bali Ya meskipun kita tahu bahwa Para raton itu adalah naskah yang Ditulis ya pada masa yang sejaman Dengan Mataram Islam Ya terutama pada zaman Panemban Senopati Dan Panemban Kerapyak Ya di Jawa Tengah Dan rupanya memang Karena selama ini Para pujangga Di Jawa Tengah Tidak mengenal nama Singha Sari Apalagi Tumapel Jadi dengan penemuan Kita para raton Kita bisa mengetahui dengan jelas Bahwa sebenarnya ada Kerajaan yang hilang Yang Sebenarnya Di dalam negara ketakaman Juga disebutkan Ya Tetapi kelihatannya Para raton ini merupakan Naskah yang Bertalian langsung Dengan keberadaan Singha Sari Ya Dan kemudian juga Dikaitkan Atau dihubungkan dengan Raja-raja yang pernah Memerintah di Singha Sari Dan juga Yang pernah Memerintah di Majapahit Ya bisa dikatakan bahwa Tumapel Ya itu adalah Merupakan Kuta Raja Kuta Raja itu berarti Ibu kota kerajaan Yang disebut di dalam Para raton Nah Tumapel inilah yang Selalu dilekatkan Ya dengan Ken Angrok Karena Ken Angrok Berhasil Merbut kekuasaan Tumapel Dari tangan Aku Tunggul Amat Tunggih Nah keberhasilan ini Kemudian Menjadikan Ken Angrok Yang tadinya Bukan siapa-siapa Kemudian berhasil Ya Meraih kekuasaannya Di Singha Sari Yaitu Mabel Sehingga kemudian Ya Dikenal sebagai Pendiri wangsa Pendiri wangsa Rajasa Dan kemudian Dikenang oleh Negara kertagama Yang sebenarnya Jauh lebih dekat Daripada Para raton Jadi Negara kertagama Memang lebih tua Dibandingkan Para raton Yang Ditulis sejaman Dengan Masa Pandemahan Senopati Dan Pandemahan Setokrapyak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lupin Terima kasih.